Pemirsa Oknum Jaksa, sekaligus tersangka kasusua Pinangki Sirna Malasari mendapat bantuan hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia. Bantuan berupa pengacara untuk mendampingi Pinangki menghadapi proses hukum. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mendapat bantuan hukum dari Organisasi Profesi Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI. Bantuan hukum berupa pengacara untuk mendampingi Pinangki menghadapi kasus dugaan suap yang menjeratnya. Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiono, pemberian bantuan hukum merupakan tindakan profesional sesuai ADART Persatuan Jaksa Indonesia. Ketiga tersangka tersebut, statusnya adalah masih Jaksa. Jaksa masuk di dalam anggota Persatuan Jaksa Indonesia atau disingkat PJI. Di dalam anggaran dasar Persatuan Jaksa Indonesia disebutkan bahwa setiap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan atau yang ditunjuk oleh organisasi. Oleh karena itu, nanti Ketua PJI akan menunjuk penasihat hukum. Artinya penasihat hukum ini bukan dari kami, bukan Jaksa, tetapi adalah penasihat hukum dari organisasi profesi penasihat hukum atau memang penasihat hukum yang berkantor sendiri. Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap 500 ribu dolar Amerika Serikat dari terpidana korupsi Joko Chandra. Pinangki juga dihukum karena melanggar disiplin setelah pergi ke luar negeri tanpa izin. Dalam perjalanan ke luar negeri itu, Pinangki diduga bertemu Joko Chandra. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Joko Chandra. 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 Terima kasih.